bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel SDT Alamana Sunter Agung Jakarta Utara pada video kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Arab kelas 1 bab 2 tepatnya yaitu tentang pembahasan soal latihan yang ada di bab 2 sebelum kita lanjutkan pembahasan mari kita sama-sama membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim latihan pertama halaman 16 bisa dilihat bukunya latihan pertama halaman 16 disini ada contoh nomor 1 Ismi Ridwan Ismi Ridwan Ridwan itu biasanya namanya untuk laki-laki maka kita tarik garis lurus dengan gambar yang gambar seorang laki-laki atau anak laki-laki yaitu gambarnya ada yang paling paling bawah Ismi Ridwan kalian tinggal tarik garis dari nomor 1 ke gambar yang paling bawah kemudian nomor 2 Ismi Fatimah Ismi Fatimah kalau Fatimah berarti biasanya untuk nama nama perempuan kita lihat nama gambar anak perempuan ada berapa disini ada tiga yang pertama yang kedua dan yang ketiga yang pertama itu ada perempuan yang berseragam sekolah yang kedua ternyata itu adalah seorang guru dan yang ketiga ini ada anak yang memakai busana muslim kira-kira yang lebih tepat yang mana iya betul yang lebih tepat adalah gambar yang ketiga ismi Fatimah baik nomor 3 anak tilmizatun anak tilmizatun tilmizatun artinya siswa perempuan tadi mana gambar siswa perempuan iya betul paling atas tarik garis lurus ke atas anak tilmizatun kemudian yang keempat anak muder risatun saya seorang guru guru perempuan ada gambar guru perempuan di sana ada jadi kita langsung tarik garis lurus ke gambar guru perempuan ini jawaban untuk latihan satu kalian bisa kerjakan di buku tinggal tarik garis lurus baik kita lanjutkan ke latihan 2 halaman 17 latihan 2 halaman 17 untuk latihan 2 halaman 17 cukup mempraktekan percakapan pada halaman 17 dan bisa dilihat di video percakapan yang sudah diberikan sebelumnya sudah diberikan video percakapan halaman 17 yang latihan 2 kalian hanya untuk mempraktekan diperintahkan untuk mempraktekan percakapan yang ada di atasnya atau di halaman 17 itu bisa dipraktekan dengan ayah bundanya kakaknya atau saudaranya atau siapapun yang ada di rumah misalnya dengan ayahnya ayah menjadi alih kamu jadi farid dipraktekan Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Muka Ismi Faisal Ismi Andika Ismi Karim jadi kalian praktekkan oke kemudian di latihan 3 latihan 3 bisa dicari jawabannya di halaman 18 latihan 3 halaman 19 jawabannya ada di halaman 18 di teks bacaan latihan 3 contoh nomor 1 siapa Karim? tinggal kalian cari di halaman 18 ternyata Karim adalah seorang siswa atau tilmidun dari mana Karim berasal? dilihat di teks bacaan halaman 18 ternyata Karim dari Jakarta Karim Min Jakarta siapakah Fatimah? siapa Fatimah itu? ternyata Fatimah adalah seorang siswi nomor 4 dari manakah Fatimah berasal? ternyata dari Bandung Fatimah Min Bandung oke dan seterusnya kemudian di latihan 4 masih sama di halaman 18 hanya diminta untuk ditebalkan kalian tebalkan latihan 4 latihan 4 halaman 19 huruf-huruf hijaiyah yang ada di latihan 4 halaman 19 tinggal ditebalkan mudah ya tinggal ditebalkan kemudian selanjutnya yaitu latihan 5 latihan 5 halaman 19 sampai 20 ini diminta untuk merangkai merangkai huruf yang terputus-putus contoh yang pertama Al-Misalu Al-Misalu ini Al-Misalu 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 Al-Ib Fatah Ha-Domah Mim Fatah dan Dal-Sukun jika disambung menjadi Ahmad kemudian nomor 1 jawabannya adalah Ismi nah itu Ismi nomor 2 Man nomor 3 Anta nomor 4 Mudarresun nomor 5 Nahnu nomor 5 Nah Nahnu baik ini pembahasan soal yang ada di bab 2 untuk halaman 20 uji kompetensi atau al-ikhtibar soal ini sudah dibahas dan sudah diberikan kepada kalian setiap kali soal setelah pembelajaran biasanya setelah pembelajaran selesai Bapak memberikan soal latihan soal latihan itu diambil dari uji kompetensi ini kalian bisa yang kalian kerjakan di Google formulir setiap latihan soal latihan atau evaluasi bab 2 kelas 1 bahasa Arab berarti soalnya dari sini dari uji kompetensi atau al-ikhtibar ini yang bisa Bapak sampaikan dalam pembahasan soal kalian pelajari mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam belajar dan tentunya mudah-mudahan bisa memudahkan kalian ketika nanti menjawab soal ulangan harian atau soal ulangan tengah semester baik terima kasih wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh